Toko klondong Anda kalah dalam persaingan degang. Apa yang harus dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha toko klondong itu memang salah satu usaha yang tingkat persaingan degangnya itu semakin tinggi. Dan sangat ketat lah ya. Baik di kota maupun di desa. Karena jarak antara toko klondong, nah ini biasanya sangat dekat sekali. Nah, hal inilah yang bisa menyebabkan tinggi dan ketatnya persaingan degang usaha toko klondong tersebut. Nah, kalau Anda memang dalam persaingan degang, nah ini saya tidak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Anda ini kalah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share apa yang harus dilakukan ketika toko klondong Anda ini kalah dalam persaingan degang. Nah, langsung saja nge, yang perlu Anda lakukan adalah yang pertama adalah tetap tenang. Anda tetap tenang. Tidak usah cemas, apalagi panik. Bersikap tenang mungkin tidak begitu memberi efek positif yang drastis. Nah, tapi bisa saya pastikan ya, ketika Anda itu cemas dan panik, maka resiko efek negatif itu besar kemungkinan akan muncul. Nah, jadi ingat nih, yang pertama adalah yang perlu Anda lakukan ya, tetap bersikap tenang. Nah, lalu yang kedua, fokus ke usaha toko klondong Anda. Jangan fokus melihat pesaing Anda. Ya, melihat pesaing itu memang perlu ya, tetapi sewajarnya. Cukup ketahui apa keunggulan dan kelemahannya. Tiru keunggulannya dan pelajari kelemahannya. Agar tidak terjadi kepada toko klondong Anda. Tapi sewajarnya, jangan terlalu fokus melihat pesaing. Tapi tetap fokus di usaha toko Anda. Nah, lalu yang ketiga, pastikan toko Anda ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh toko klondong lainnya. Ya, keunikan ini bisa menjadi ciri khas dan yang membedakan toko Anda dengan toko pesaing Anda. Nah, keunikan ini bebas ya. Yang penting unik dan beda. Bisa dari apa yang Anda jual. Tempatnya, cara berjualannya, atau cara pelayanannya, yaitu terserah Anda. Kemudian yang keempat, setelah memiliki keunikan, baru usahakan toko klondong Anda ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan toko klondong pesaing Anda. Dari segala aspek. Ingat ya, keunikan terlebih dahulu. Nah, setelah memiliki keunikan, baru usahakan lebih baik daripada toko pesaing Anda. Nah, saya rasa empat poin ini yang perlu Anda lakukan ketika toko Anda ini kalah dalam persaingan dagang. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Jika Anda ingin konsultasi untuk masalah toko klondong Anda, sarana pelarisan, dan pagar goib tempat usaha, Anda bisa menghubungi saya langsung di nomer yang tertera di deskripsi video ini. Monggo. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini. Karena masih banyak sekali video menarik yang saya ingin untuk Anda lewatkan. Saya Baramduni, pamit untuk diri. Wallahulimafiqillakumamidharif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Karim. Allah ya Rahim. selamat menikmati